Maka dari itu, menyulap MT-07 menjadi motor kategori Superspot adalah sebuah langkah yang Kemunculan Yamaha New R7 sebagai pengganti R6 jadi sebuah perdebatan di sosial media Termasuk di kolom komentar video saya yang membahas soal power dari New R7 Ada yang mengatakan New R7 tidak pantas menggantikan R6 Tapi ada juga yang bilang desain R7 itu keren dan lain sebagainya Ya wajarlah namanya juga produk baru, pasti tidak semuanya bisa menerima di awal-awal peluncurannya Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah apakah New R7 adalah sosok motor yang layak menggantikan R6 Mari kita coba bahas dari beberapa aspek Sebelum masuk lebih dalam, disini saya mau memberi sedikit informasi Kalau Yamaha New R7 penjualannya saat ini masih terfokus di wilayah Eropa dan Amerika Dimana kedua wilayah ini memiliki peraturan yang sangat ketat soal emisi gas buang Maka dari itu, R7 lahir dengan mesin yang sudah lolos standar emisi gas buang di Eropa dan Amerika Untuk menggantikan R6 yang tidak lolos dalam peraturan standar emisi gas buang Secara performa mesin, Yamaha New R7 punya tenaga sebesar 72,4 HP pada 8.750 RPM Sedangkan Yamaha R6 memiliki power sebesar 116,8 HP pada 14.500 RPM Untuk torsinya sendiri, Yamaha R7 punya torsi sebesar 67 Nm pada 6.500 RPM Dan untuk R6 mempunyai torsi sebesar 61,7 Nm pada 10.500 RPM Bisa dilihat dari tabel ini kalau Yamaha R7 punya torsi yang lebih besar daripada R6 Ini karena New R7 menggunakan mesin yang sama persis dengan mesin Yamaha MT-07 Yang selama ini kita kenal sebagai Master of Torque Dengan torsi yang lebih besar, tentunya R7 bakal bisa membuat ridernya merasa lebih enjoy dan happy ketika memasuki tikungan Ya meskipun bakal kalah kalau adu kencang ketika di track lurus Karena powernya sangat beda jauh sekali, selisih sekitar 40,4 HP Jadi kalau adu kencang di track lurus, mungkin New R7 bakalan kalah sama R6 Tapi kan gak semua konsumen beli motor buat balapan Ada juga kan yang dipakai buat daily atau sekedar san mori Atau yang lain, semisal buat antar jemput anak sekolah Antar bini ke pasar buat beli kacang panjang Atau antar mantan ke acara kondangan, lah ngapain Kecuali, untuk yang hobi track day di sirkuit dan kompetisi balapan resmi Mungkin bisa dibilang New R7 masih belum setara jika dibandingkan dengan R6 Kalau dipakai untuk kebutuhan balapan Atau kita sebut saja secara kasarnya New R7 masih belum layak untuk menggantikan R6 kalau untuk kebutuhan balap Lalu kita beralih ke aspek lain, yaitu dari sisi pasar dan bisnis Hilangnya nama R6 pastinya memberikan gap yang cukup jauh antara kelas mocil R25 Dengan kelas Superbike R1 Maka dari itu diperlukan kelas Superspot untuk menggantikan dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan R6 Dan memasukkan nama New R7 di kelas Superspot adalah langkah yang sangat tepat Why? Karena jika memaksakan R6 tetap eksis Tentunya bakalan butuh budget yang pastinya tidak sedikit untuk tim research and development Yang dimana budget ini bakal punya pengaruh besar terhadap harga jualnya nanti Belum lagi kekhawatiran lain adalah soal defisit power yang kemungkinan juga bakal ikut turun Akibat dibaksa dari engine yang ditekan dengan emisi gas buang standar Euro 5 Udah power makin berkurang, harganya juga malah makin mahal Mumet Maka dari itu menyulap MT-07 menjadi motor kategori Superspot adalah sebuah langkah yang tepat dilakukan Yamaha Menurut saya kehadiran New R7 memang sudah seharusnya Dan sangat pantas untuk menggantikan posisi R6 kalau dari sisi pasar Lalu harga yang ditawarkan adalah 8.999 USD Atau setara sekitar 130 jutaan Dan ini jauh lebih murah dari R6 yang ditawarkan dengan harga 12.199 USD Atau setara sekitar 170 jutaan Dan yang perlu dicatat adalah ini harga di Eropa ya Harga di Eropa yang dikonversikan ke rupiah Fakta menarik lainnya dari Yamaha New R7 adalah Motor ini memiliki respon yang cukup bagus di Amerika Terbukti dengan ludesnya list pre-order yang ada di website resmi yamahamotorsports.com Dan denger-dengar, batch pertama untuk pemasanan motor ini langsung ludes hanya dalam waktu 5 jam saja Sejak pertama kali motor ini diluncurkan Motor belum sampai ke dealer tapi udah ludes dibesan Dan sampai video ini di-upload, status sold out dari produk Yamaha New R7 masih belum berubah cuy Statusnya masih sold out alias ludes Jadi tren positif ini diharapkan bakal menjadi langkah awal yang bagus buat kehadiran Yamaha New R7 ke depannya nanti Dan itu adalah sedikit perspektif dari saya Apakah New R7 adalah R-series yang layak menghentikan posisi R6? Boleh setuju, boleh juga tidak Kalau ada yang mau disampaikan silahkan jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar Sampai disini dulu video saya, nama saya Awang Stay safe and I will see you in the next video Peace Sub indo by broth3rmax